Intro Pemirsa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sakitatal sudah mulai disidangkan Kedua pihak pemirsa juga telah menyampaikan memori PK mereka Dalam sidang lanjutan, jaksa penuntut umum menolak bukti baru yang diajukan oleh tim kuasa hukum sakatatal JPU menilai bukti-bukti tersebut sudah pernah ada dalam berkas perkara tahun 2016 lalu Selanjutnya, sejumlah saksi juga akan ikut memberikan keterangan Lalu bagaimana pemirsa jika PK Saka diterima atau ditolak selengkapnya Dalam benang merah, Saka Tatal baju PK siapa terancam? Sekat Tatal Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cerebon Sedang menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atau PK Demi membersihkan namanya Mantan terpidana kasus Vina Cerebon ini mengajukan PK Setelah bagi setiawan menang sidang praberadilan beberapa waktu lalu Walau telah bebas, Saka tetap mengajukan PK Lantaran merasa tidak pernah terlibat dalam kasus Vina Sidang pertama PK Saka sudah dikelar di pengadilan negeri Cerebon pada Rabu 24 Juli 2024 Dalam sidang itu, kuasa hukum Saka mengajukan nofum atau bukti baru Agar peninjauan kembali dapat diterima Di antara nofum baru itu adalah lampiran foto Vina dan Eki Kala berada di rumah sakit Gunung Jatik Cerebon, Jawa Barat Usai korban dievakuasi ke rumah sakit Selain itu, ada pula hasil visum Vina dan Eki Dimana tak ada luka tusukan seperti yang disebut-sebut sebelumnya Kemudian penjabutan keterangan saksi Liga Akbar dan Dede Rizwato Hingga keterangan Kapolri Bahwa penanganan awal kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation Nofum pertama yaitu tentang penjelasan kecelakaan lalu rintas Yang berkaitan dengan nofum 1 dan 5 Kemudian tambahan nofum ke-6 Yaitu nofum yang dikait oleh Liga Akbar Pernyataan Liga Akbar Kemudian nofum yang ke-9 Pemaksaan korban, pemaksaan keterangan, penyiksaan Nofum ini diketahui oleh Saudara Selis pada bulan Juni 2024 Nofum ke-10 Nofum ke-10 penghapusan 2 DPO Oleh Polda Jabar dihapusnya DPO Artinya perbuatan pasal 340 Buat tidak pernah ada Kesokan lusa, Jumat 26 Juli 2024 Sidang PK Saka Tatal berlanjut Agenda sidang yakni kontra memori peninjauan kembali Oleh pihak termohon Yaitu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cerebon Di sini optimisme pihak Saka terpusik Jaksa Penuntut Umum menyebut Nofum atau bukti baru yang diajukan puasa hukum Saka Yakni foto jasad Vina dan Eki saat berada di rumah sakit Gunung Jati Bukanlah bukti baru Selain itu, JPU juga menemukan beberapa Nofum bersumber dari media sosial Yang mereka ratukan kesahihannya JPU juga membatang kesimpulan pihak Saka Yang menyatakan kematian Vina dan Eki Disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal Tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon Yang berkesimpulan Bahwa kematian Muhammad Rizky, Rudiana dan Vina Disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal Yang dapat kami tanggapi sebagai berikut Bahwa berdasarkan fakta hukum Nofum 1 sampai dengan 3 Dan Nofum 5 Yang dianggap Nofum oleh penasihat hukum peninjauan kembali Merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara Atas nama anak Saka Tata Yang pada dasarnya sama Hanya diambil dari sisi yang berbeda Namun tidak merupakan esensi dan maksud dari foto tersebut Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky, Rudiana dan anak korban Vina Digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky, Rudiana dan korban Vina oleh dokter Yang terdapat di dalam visum et repertum Dan bukan merupakan kecelakaan lintas tunggal Sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum Yang juga tidak beralasan hukum JPU kemudian berkesimpulan 10 nofum baru yang diajukan pihak Saka tidak ada bukti baru Meski begitu, usai pembacaan kontra memori PK dari JPU Pajelis Hakim yang dipimpin Hakim Getua Rizky, Yulia Sempat meminta pemohon menghadirkan saksi fakta Untuk baru atau bukti baru yang diajukan Pihak Saka Total pun menghadirkan Selis Kakak kandung Saka Total Ia mengaku mendapat bukti baru berupa beberapa foto terkait tewasnya Vina dan Eki Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Telah menemukan Telah menemukan Surat bukti Surat bukti Berupa Berupa Foto 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 siapa? Saya dapat itu Ya Ibu sebut fotonya siapanya Eki Korban Siapa namanya? Saya tanya korban Eki Ya ibu sebut Eki Berupa Foto Foto Eki Pada hari? Saya tahu waktu Hari Kalau hari Bundan saya lupa Saya Tanggal Kalau tanggal lupa Bulan Bulannya saya dapat info Eki di bulan itu Mei Mei tahun? Tahun 2024 Dimana? Saya dikasih dirinya Rumahnya ibu dimana? Seladar Alamat Nomor 43 Karya Bakti Keluarga Tempatan Kesambi Terbang Dan belum pernah Diajukan di persidangan Dan belum pernah Diajukan Di persidangan Menyikapi tanggapan JPU Yang menyebut Tidak ada bukti baru Dalam nofum Yang diajukan Dalam PK tersebut Tim kuasa hukum Saka mengaku Tidak akan tinggal Tiap Mereka pun Menantang JPU Untuk membuka Berkas perkara Mengenai nofum tersebut Tim kuasa hukum Saka pun Hakul yakin Foto-foto yang mereka Ajukan Sebagai nofum itu Tidak pernah Muncul Dalam persidangan Sebelumnya Baik itu Dalam sidang Saka Ataupun Tujuh terpidana Lainnya Saya juga Meyakini Saya loh Yang hadir Di sidang Di 2016 Di sidang Saka Tata Lima Nofum itu Tidak pernah Ada di dalam Berasa dirugikan Dengan putusan Hakim Yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali Atau PK Meski Begitu Mahkamah Konstitusi Menegaskan Bahwa pihak Yang dapat Mengajukan PKK Perkara Pidana Hanyalah Terpidana Dan Ahli Warisnya Karena Ini Ada Protes Pada Putusan Hukum Dengan Menunjukkan Bukti Bukti Saksi Yang menunggung Asumsinya Itu Tadi Maka Ini Jalanya Adalah Melalui PKK Itu Bukti Bukti Itu Supaya Bisa Menunjukkan Pada Mahkamah Bahwa Ini Hakim Yang Kedulu Keliru Memotus Ataupun Tidak Mempertimbangkan Apa Yang Ada Dalam Persidangan Dan Sebagainya